Halo Sobat Bina Marga, berikut kami akan sampaikan prediksi curah hujan yang terdampak pada jalan nasional dengan kategori hujan sedang sampai dengan hujan lebat atau siaga satu serta hujan sangat lebat sampai dengan hujan ekstrim atau ekstra perhatian berdasarkan info dari BMKG Bisa kita lihat prediksi curah hujan yang terdampak pada jalan nasional Pada Pulau Sumatera terpantau 4 PJN berstatus siaga satu dan untuk Pulau Jawa terlihat 13 PJN berstatus siaga satu dan 1 PJN pada wilayah Pulau Bali Juga terpantau 2 PJN berstatus siaga satu pada wilayah Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur Untuk Pulau Kalimantan terlihat 8 PJN berstatus siaga satu dan Pulau Sulawesi hingga Merauke terpantau 10 PJN berstatus siaga satu dan 4 PJN berstatus ekstra perhatian pada wilayah Guamena Sedangkan informasi waspada banjir jalan tol pada Pulau Jawa di mana terdapat 14 ruas berstatus siaga satu dan 2 ruas berstatus ekstra perhatian diantaranya pada ruas jalan tol pada larang Cilengi Soreang Pasir Koja, Cikopo Palimanan, Pejagan Pemalang Pemalang Batang, Batang Semarang, Semarang Solo, Solo Mantingan Ngawi Kartosuro Ngawi, Ngawi Kertosono, Mujukerto Surabaya Surabaya Gempol, Surabaya Mandura Gempol Pandaan, Pandaan Malang serta Pasuruan Probolinggo dan informasi waspada banjir jalan tol pada Pulau Sumatera di mana terdapat 4 ruas berstatus siaga satu diantaranya pada ruas jalan tol Kayu Agung, Palembang Betung, Palembang Simpang Indralaya Bangka Uni Terbanggi Besar serta Terbanggi Besar Pematang Panggang Kayu Agung Bangka Uni Terbanggi Besar Pemalang